Halo Champs, Irritel merupakan hero yang sudah lama di Mobile Legends Bang Bang. Kini, Irritel telah bangkit kembali di meta terbaru setelah menerima revamp dari Moonton, yang menyebabkan beberapa pemain Mobile Legends Bang Bang lama termasuk RRK Lemon untuk menggunakannya kembali di ranked match dengan build mereka sendiri. Kali ini, JT Indonesia akan kasih tau build Irritel revamp ala RRK Lemon. Saya Ony Rivaldi, selamat datang di JT Extreme. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel JT Indonesia untuk mendapatkan update informasi dan fakta-fakta terbaru seputar dunia game. Jika sudah, berikut adalah build item Irritel revamp ala RRK Lemon. 1. Swift Boots Swift Boots merupakan sepatu terbaik untuk Irritel. Kecepatan serangan yang ditambahkan sebesar 15% oleh Swift Boots akan mempercepat Irritel dalam farming dan mendapatkan gold dari minion di awal permainan. 2. Wind Talker Memiliki emblem dan Swift Boots saja masih belum cukup. Irritel butuh satu item lagi untuk meningkatkan movement speed. Wind Talker cocok untuk Irritel karena menambahkan 20 movement speed yang membuatnya lincah di Land of Dawn. Kecepatan serangan juga ditambahkan sebanyak 40% oleh item ini. Selain itu, item ini juga memberikan tambahan 10% dari critical chance Irritel. 3. Scarlet Phantom Sebagai marksman yang mengadalkan critical damage, Irritel perlu mendapatkan critical chance yang ia miliki. Item yang dibutuhkan oleh Irritel untuk ini tidak lain adalah Scarlet Phantom. Scarlet Phantom memberikan tambahan physical chance sebesar 25%. Selain itu, Scarlet Phantom juga memberikan tambahan kecepatan serangan sebesar 20% dan damage serangan sebanyak 30 poin. 4. Berserker's Fury Jika ada Scarlet Phantom, tentunya Berserker's Fury tidak boleh dilupakan dari Buil Irritel. Memiliki pasif unik yang menambahkan 40% critical damage menjadi salah satu alasan item ini menjadi item penting bagi Irritel. Selain itu, Berserker's Fury memiliki stat yang memberikan tambahan damage serangan sebesar 65 poin dan critical damage sebesar 25%. 5. Malefic Roar Berbeda dengan DHS, Malefic Roar lebih banyak digunakan untuk menembus pertahanan lawan atau penetration. Item ini menjadi andalan ketika terdapat musuh yang memiliki physical defense yang tinggi. Memiliki pasif yang menambahkan penetrasi fisik sebesar 35%, Malefic Roar menjadi item yang tidak bisa dilupakan oleh pengguna Irritel. Tanpa adanya Malefic Roar, semua critical damage yang dimiliki oleh Irritel akan menjadi sia-sia. Di sisi lain, Malefic Roar juga memberikan tambahan serangan fisik sebesar 60 poin. Nah, itu dia champs. Guil item Irritel Revamp ala Ararchy Lemon. Masih gak percaya? Pengen buktiin sendiri? Ceritain di kolom komentar ya gimana menurut kalian? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel JT Indonesia untuk mendapatkan update informasi dan fakta-fakta terbaru seputar dunia game. Saya Onir Valdi, see you next time.